Berbagai cara unik dilakukan Paket Eka Jaya dalam masa kampanye Pilkada Tabanan 2015. Selain menyelenggarakan pengobatan medis, Paket Eka Jaya menggandeng Yayasan Eka Lawia dan bekerjasama dengan Perguruan Siwemurti Ranting Tabanan menggelar pelayanan pengobatan niskale gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan. Di hadapan ratusan kerama desa Pujungan, calon wakil Bupati Tabanan nomor 1 Ikomanggedesan Jaya menjelaskan program pengobatan niskale gratis merupakan salah satu bentuk kepedulian Paket Eka Jaya terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Tabanan. Kegiatan sosial semacam ini telah dilakukan secara intensif sejak 5 tahun lalu sebagai penjabaran program Tabanan Serasi Sejahtera, Aman, dan Berprestasi. Pengobatan niskale ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Bali karena sesuai dengan kepercayaan umat Hindu Bali yang meyakini adanya pengobatan medis dan non-medis dalam menyembuhkan suatu penyakit. Masyarakat kami, mayoritas pertanian, sudah barang tentu masyarakat Hindu Bali sangat sugesti terhadap hal-hal yang berbau sekale-niskale khususnya black magic lah yang ada di Bali ini. Maka dengan konsep melakukan pendekatan Temek Eka Jaya Niki ini melalui pendekatan pengobatan niskale, saya sudah barang tentu bagaimana melayani masyarakat yang sesungguhnya dari hati, dari sentuhan, dari secara kedekatan hati apalagi gratis kami berikan pelayanan ke masyarakat. Khusus di sektor kesehatan, selama 5 tahun Paket Eka Jaya telah berbuat banyak bagi peningkatan kualitas kesehatan warga Tabanan. Salah satu terobosan pintar yang dilakukan adalah pengadaan mobil sehat yang berkunjung ke berbagai desa di Tabanan setiap hari untuk melayani kebutuhan medis masyarakat. Tingginya antusiasme masyarakat Tabanan dalam memanfaatkan fasilitas ini membuat Paket Eka Jaya berupaya menambah jumlah mobil sehat sampai 2 hingga 3 unit mobil. Dengan demikian, lebih banyak masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan gratis berkualitas. Dengan 133 desa, dengan 1-2 unit mobil keliling, sudah barang tentu tidak cukup. Kami rasanya perlu menambah 2-3 mobil sehat ini. Mobil sehat ini adalah mobil yang diisi oleh alat-alat medis seperti pengobatan kanker cervix, seperti pengobatan mata katarak, seperti pengobatan yang lain-lainnya. Jadi mobil ini sangat efektif ketika melihat alam Tabanan yang begitu jauh di pelosok-pelosok perdesaan kemarin dengan keterbatasan. Ternyata respon daripada mobil sehat ini sangat luar biasa. Kehadiran calon wakil bupati Tabanan nomor urut 1, Komang Gedesa Jaya yang diusung PDI Perjuangan di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan. Juga dihadiri tim pemenangan Eka Jaya yang juga anggota fraksi PDI Perjuangan pada DPRD Tabanan seperti Inyoman Arnawe, Hanagung Darma Putra, Gede Purnawan, Iwayan Edi Nugrah Giri, Gusti Nyoman Umar Dhani, serta anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, IGD Suambe.